Masalah rangka esap milik Honda yang saat ini tengah menjadi sorotan karena banyaknya pengguna motor Honda yang mengalami rangka esap yang patah di jalan. Atas kejadian itu, Kementerian Perhubungan bertemu dengan PT Astra Honda Motor atau AHM untuk membahas masalah rangka esap yang patah dan viral di media sosial. Ada tiga pihak yang turut serta yaitu Kementerian Perhubungan, Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT dan AHM sendiri pada Senin tanggal 28 Agustus 2023. Dalam pertemuan tersebut, senior investigasi KNKT yakni Ahmad Nildan mengatakan AHM tidak perlu melakukan recall dari yang diusulkan berbagai pihak. Dari pertemuan itu menghasilkan beberapa upaya sebagai tindak lanjut untuk menangani isu terkait. Namun, dengan berbagai pertimbangan, pihak Kementerian Perhubungan dan KNKT belum memerintahkan pihak AHM untuk melakukan pemanggilan kembali atau recall pada produk motor yang menggunakan raka esap. Pasalnya, untuk melakukan recall diperlukan serangkaian proses terlebih dahulu, termasuk melakukan investigasi dan pengambilan secara real. Pertemuan ini penting dilakukan karena berbagai pihak perlu menelusuri dan meminta penjelasan dari AHM. Ini dilakukan dalam rangka memastikan terwujudnya kendaraan bermotor yang berselamatan, kata Direktur Sarana dan Transportasi Jalan Dijian Perhubungan Darat, dikutip dari kompas.com. Sebelumnya, Kementerian Perdagangan menghimbau PT Astra Honda Motor untuk melakukan recall alias pemanggilan ulang untuk beberapa model motor hasil produksi. Ada pun recall yang dimaksud berkaitan dengan teknologi rangka Enchart Smart Architecture Frame atau esap yang saat ini tengah mendapat sorotan. Binsar Panjaitan, Ketua Tim Pengawasan dan Penindakan Produk Logam dan Elektronik di Dijian PTKN menjelaskan proses recall tersebut merupakan bentuk tanggung jawab AHM kepada para konsumen. Saat ini, AHM hanya memberikan layanan untuk melapor bagi konsumen yang mengalami patah rangka esap. Dalam ketentuannya, garansi rangka dan sistem kelistrikan selama 1 tahun atau 10.000 km tergantung mana yang lebih dulu dicapai. Artinya, bagi konsumen yang sudah melebihi batas tersebut harus menerima keadaan motor dengan rangka yang patah. Namun, bagi pengguna yang sudah melebihi masa garansi tidak ada salahnya melaporkan Honda sebagai bahan investigasi untuk mencari penyebab dari rangka esap yang patah. Sementara ini, AHM masih diperbolehkan untuk melakukan produksi. Nantinya, dalam produksi tersebut juga akan dilakukan pengecekan. Namun, Kementerian Perhubungan, KNKT, dan AHM juga bahkan membentuk tim guna menyelesaikan kasus ini. Honda juga menyebut bahwa konsumen tidak perlu khawatir soal rangka esap pada produk motor Honda karena sudah melewati berbagai macam pengujian sebelum dipasarkan. Berdasarkan dari pertemuan tiga pihak tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil investigasi tidak menutup kemungkinan Honda akan melakukan recall atau pemanggilan ulang produk yang berkaitan dengan rangka esap pada Honda. Pastinya, recall tersebut harus memenuhi ketentuan, syarat, serta data yang mengharuskan recall sebuah produk. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe dan bagi teman-teman yang belum subscribe tidak ada salahnya untuk subscribe sekarang juga.